Hai sahabat mi desa, apa kabar? Di video ini kita akan membahas tentang desa yang mempunyai keunikan sendiri, yaitu desa Danau Umbad. Mari kita simak videonya sampai habis. Danau Umbad merupakan sebuah desa yang terletak dalam daerah kecamatan Maro Sebo Lilir, Kabupaten Batanghari, Jambi. Warga setempat memiliki kisah unik dengan nama tersebut. Penduduk desa Danau Umbad mayoritas penduduk pribumi, hanya sebagian kecil masyarakat pendatang, seperti suku Jawa, Lampung, Padang, Batak, dan Palembang. Nama desa Danau Umbad awalnya bernama desa Danau Empat. Nama itu muncul dikarenakan desa tersebut dikelilingi empat danang, yakni Danau Lebar, Danau Morbau, Danau Sunduf, dan Danau Kecil. Danau ini biasa dijadikan masyarakat setempat untuk mencari ikan secara tradisional. Desa Danau Umbad memiliki luas wilayah 31.560 hektare. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di desa Danau Umbad memiliki 1.677 jiwa, yang terdiri dari 805 laki-laki dan 872 perempuan. Di desa Danau Umbad memakai bahasa Melayu Jambi. Bahasa Melayu Jambi adalah salah satu anak cabang bahasa Austronesia yang dituturkan khususnya di wilayah Jambi bagian selatan Provinsi Riau, serta tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia. Yuk, mari kita masuk ke bagian tarian di desanya. Di desa Danau Umbad, terdapat tarian yang menarik di kalangan masyarakat, yaitu Tari Inai. Tari Inai adalah salah satu jenis pertunjukan seni tari dari daerah-daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada perkembangan penyebarannya, tarian sakral ini bisa ditemukan dalam pelaksanaan upacara pernikahan masyarakat Melayu. Tidak hanya di Kepri, tetapi juga Jambi dan daerah Melayu lainnya. Tari Inai dibawakan penari yang tampil menggunakan perlengkapan berupa lilin. Tari Inai antara daerah Melayu satu dan lainnya dapat dibedakan, baik ragam, gerak, hingga perlengkapan yang digunakan. Biasanya, tarian ini digunakan di upacara pernikahan sudah lebaran. Di desa Danau Umbad, memiliki makanan khas yang enak, yaitu nasi gemuk. Nasi gemuk adalah nasi yang dimasak dengan santan kelapa dan daun pandan yang merupakan salah satu hidangan khas Jambi. Nasi gemuk biasanya disajikan bersama potongan telur dadar atau telur rebus, ikan teri, kacang tanah goreng, mentimun, bawang goreng, serta sambal dengan rasa yang khas. Nasi gemuk banyak ditemukan di seluruh daerah Provinsi Jambi dan sebagian Sumatera Selatan. Nasi gemuk biasanya disantap sebagai menu sarapan. Nasi gemuk adalah menu sarapan yang sudah populer sejak tahun 1970-an di Jambi. Alasan pemberian nama gemuk karena nasi berminyak dan menggunakan santan dalam jumlah besar. Bahkan, lebih banyak dibandingkan nasi uduk. Selama ini, di desa dan umbat tersebut tidak terdapat pasar rakyat. Masyarakat harus pergi ke ibu kota kecamatan untuk memenuhi kebutuhan, mulai dari salam dang, pangan, dan papan. Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang dibangunnya pasar rakyat tersebut. Sebagian besar masyarakat merupakan petani, mulai dari petani sayuran hingga petani perkebunan. Hadirnya pasar rakyat tersebut diharapkan mampu memfasilitas masyarakat menjual hasil perkebunannya. Di desa dan umbat terdapat tempat wisata yang dapat dikunjungi, yaitu Bukit Cinta Danau Umbat. Bukit ini menawarkan pemandangan cantik dari ketinggian, jauh dari kata bising, polusi, dan lain sebagainya yang mengganggu ketenangan dan kesehatan. Cocok sekali dikunjungi untuk masyarakat, apalagi yang ingin berdua dengan mesra. Di desa dan umbat memiliki sejarah yang unik. Desa dan umbat berdiri pada akhir abad ke-17 sampai ke-18 Nasehi, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Desa ini telah dipimpin lima kepala desa. Nama dan umbat sendiri berubah menjadi dan umbat dikarenakan banyaknya ikan di danung tersebut. Masyarakat begitu mudah mendapatkan ikan di danung itu. Hanya dengan memukul air dengan kayu, maka ikan akan bermunculan ke permukaan. Nah, begitulah tentang di desa danung umbat. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagaimana? Seru kan? Terima kasih sahabat mi desa. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.